Presiden Joko Widodo meminta jajaran yang memperketat pengawasan terhadap peredaran obat menyusul maraknya kasus gagal ginjal akut. Kasus gangguan ginjal akut di Indonesia kini mencapai 241 kasus dengan 133 angka kematian. Yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi. Dan tugasnya semuanya. Pemerintah masih terus mencari penyebab gangguan ginjal akut misterius yang kasusnya memuncak sejak Agustus 2022. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa saat ini gangguan ginjal akut misterius di Indonesia mencapai 241 kasus. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut kasus tersebut menyebar di 22 provinsi. Adapun jumlah kematian dari 241 kasus ini mencapai 133 orang. Telah dilaporkan adanya 241 ya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau AKI di 22 provinsi. Dengan 133 kematian atau 55 persen dari kasus. Sebagai bentuk kewaspadaan, Kemenkes mengambil langkah konservatif menginstruksikan apotek dan juga dokter untuk tidak menjual maupun meresepkan obat sirup. Presiden Joko Widodo pun meminta adanya pengetatan pengawasan obat terkait marahnya kasus gangguan ginjal akut di Indonesia. Ya, yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperkenkat lagi. Nah, tugasnya semuanya. Sejauh ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom menemukan lima obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol melebihi ambang matas yang sudah ditentukan. Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan, Metro TV